Intro Pemirsa Menteri Perdagangan, Sulkifli Hasan mengklaim berhasil menstabilkan harga berbagai komoditas dalam 100 hari kerjanya sebagai mendag. Harga komoditas mulai dari minyak goreng, kemasan sederhana dan curah, daging ayam ras, daging sapi, berbagai cabai, bawang merah, bawang putih hingga gula pasir diklaim relatif stabil. Dalam acara kinerja 100 hari kerja Menteri Perdagangan di Jakarta dikutip dari kantor berita antara, pada hari pertama janya, mendag menyebut harga minyak goreng tidak terkendali. Saat itu, Presiden memerintahkan dalam 2 bulan harus 14 ribu rupiah. Sulkifli mengaku sempat gugup ketika hari pertama menjadi mendag karena harga minyak goreng sedang melambung tinggi. Hari kedua, Sulkifli menjabat sebagai mendag akhirnya menemukan penyebab harga minyak goreng tinggi sehingga ia bertekad mampu menurunkannya hanya dalam waktu 2 minggu untuk Jawa dan Bali, sedangkan minggu ketiga untuk Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi. Pada akhirnya, harga rata-rata nasional minyak goreng curah rakyat berada di level 13.800 rupiah per liter yang merupakan di bawah harga eceran tertinggi HED pada 21 September 2022 atau turun 15,24 persen dibandingkan 15 Juni 2022 yang sebesar 16.400 rupiah per liter. Harga minyak di Papua dan Maluku sudah 14.000 rupiah di perkotaan. Harga minyak di Pelosok berbeda lagi karena mengangkutnya harus menggunakan pesawat. Sulkifli juga mendistribusikan minyak goreng ke seluruh Indonesia yaitu minyak goreng rakyat atau minyak kita yang telah tersedia di 33 provinsi termasuk Nusa Tenggara Timur, NTT, Papua dan Papua Barat dengan harga sesuai HED. Sementara untuk harga cabai, ia menyebutkan saat ini rata-rata Rp50.000 sampai Rp60.000 rupiah per kilogram kecuali di Padang, Sumatera Barat yang masih di Rp70.000 rupiah. Namun di Bali sudah turun berada di level Rp40.000 rupiah. Untuk daging sapi, saat ini berada di harga Rp150.000 rupiah per kilogram untuk yang digantung. Sedangkan yang beku sebesar Rp120.000 rupiah per kilogram. Sementara harga bawang sudah stabil di level Rp30.000 rupiah per kilogram. Harga telur ayam yang berada di kisaran Rp27.000 sampai Rp28.000 rupiah per kilogram, Zulkifli mengatakan harga tersebut sudah stabil karena jika di bawah Rp27.000 rupiah maka akan merugikan peternak. Di sisi lain, Zulkifli mengakui bahwa harga beras saat ini mulai naik karena harga gabah naik dari Rp4.400 menjadi Rp5.500. Meski demikian, ia menegaskan perkembangan harga bahan kebutuhan pokok per 21 September 2022 telah turun signifikan dibandingkan 15 Juni 2022. Inflasi pangan sampai Agustus 2022 pun cukup terjaga dengan deflasi volatile food pada Agustus 2022 sebesar minus 2,90 persen atau menyumbang deflasi nasional menjadi minus 0,21 persen. Inflasi Januari 2022 sampai Agustus 2022 sebesar 3,63 persen dan inflasi tahun ke tahun Agustus 2022 terhadap Agustus 2021 sebesar 4,69 persen. Balipos melaporkan.